Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, anak-anak sebelum kita melanjutkan pembelajaran Alangkah baiknya anak-anak menyiapkan sebuah buku catatan Buku tematik Agar nanti ketika ada pertanyaan atas penjelasan yang kurang anak-anak mengerti Bisa dicatat, kemudian ditanyakan ke guru pengajarnya masing-masing Baik, kita lanjutkan Baik, anak-anak pada pembelajaran yang lalu Anak-anak telah mengetahui bahwa tumbuhan itu bisa dikembangkan dengan biji atau tunas Kalaupun biji itu seperti padi, kemudian kacang Kemudian kalau tunas ada cacar bebek Nah, hari ini kita akan belajar tentang umbi Anak-anak, perkembang biakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi Yaitu ada umbi akar dan umbi lapis Umbi akar, ini contohnya seperti lopak dan singkong Kemudian ada umbi lapis, yaitu ada bawang dan bunga bakung Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan Dapat diolah menjadi berbagai makanan, bahkan banyak sekali Contohnya ketika anak-anak ke supermarket Atau seolayan Itu anak-anak akan menjumpai beberapa Olahan dari umbi-umbian Misalnya ada keripik singkong Kemudian ada keripik kentang Dan yang biasanya kita makan itu ada juga Yaitu ketela rebus Nah, itu adalah berbagai macam Olahan dari umbi-umbian Nah, selain umbi-umbian Bunga adalah bagian dari tumbuhan Bunga diperlukan dalam proses perkembangan biakan sebagian tumbuhan Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita Nah, tapi ada bunga yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia Ya, anak-anak Contohnya, rafflesia Atau yang disebut juga buspalangka Ada juga angrek bulan yang disebut puspa pesona Dan ada bunga melati yang disebut puspa bangsa Nah, inilah tiga bunga kebanggaan Indonesia Kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun Dengan saling menghargai perbedaan Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama Nah, anak-anak itu ada Pak Semi, Pak Ancep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur 5 bapak-bapak ini merupakan 5 orang yang berbeda suku Ya, Pak Semi berasal dari Maluku Kemudian Pak Ancep, berasal dari Sunda Kemudian Pak Made, berasal dari Bali Kemudian ada Pak Udin, berasal dari Betawi Dan ada Pak Nur yang berasal dari Jawa Nah, meskipun mereka berbeda-beda Berbeda warna kulit, berbeda suku Berbeda suku, kemudian ada berbeda ras Misalnya Berbeda agama Tetap mereka harus bersatu Tidak boleh bercerai-berai Hidup rukun Dengan saling menghargai perbedaan Nah, anak-anak dalam sikap bersatu dalam keberagaman itu contohnya adalah kerjasama Apa itu kerjasama ya? Manfaatnya apa sih kerjasama? Ya, kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman Dengan bekerjasama, kita dapat melakukan sesuatu dengan lebih cepat Pekerjaan juga akan terasa ringan dan menyenangkan jika dikerjakan bersama-sama Kemudian kerjasama dapat memperkuat persahabatan dan juga membina kekompakan Nah, ya Jadi, kerjasama itu seperti apa ya? Misalnya, ini ada di kelas gitu ya Jadi, paket kelas Ya, kemudian Ya, membersihkan kelas itu adalah Membersihkan kelas itu adalah salah satu contoh dari kerjasama Ya, selain cepat ya Pekerjaan yang dilakukan dengan kerjasama akan semakin Semakin ringan Alhamdulillahirrabbilalamin Baik anak-anak Ya Sampai disini pembelajaran kita hari ini Dan anak-anak jika mempunyai pertanyaan Silahkan ditanyakan ke guru pengajar masing-masing Baik ya Kita sudahi pembelajaran hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati